Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah InsyaAllah, untuk menuhankan Al-Masih, dan tidak ada larang untuk menyembah Al-Masih, kalimat Tuhu Tetapi Allah SWT melaknat mereka yang menuhankan alim dan rahibnya, selain Allah dan Al-Masih Cukuplah Allah dan Al-Masih Tuhan Yang Esa Tentanglah pelakiah, kalau ada, tidak bisa berani Karena kalau ada orang ini, ini orang mulai belok-belok lagi nih Gimana sih? Kalau ada yang bisa berani, eh Fitru, Fitru Kamu gak usah nyebrangkal Al-Quran, cukup kau akui bahwa agama saya ini sangat-sangat jelas Kitab suci saya juga sangat jelas, bahwa tidak ada original tekstnya lagi Satu, kitab suci saya itu ada dua bahasa Bahasa Hebrew dengan bahasa Yunani Kitab suci saya sangat jelas, original tekstnya sudah tidak ada lagi Kitab suci saya itu tulisan-tulisan ditulis kembali setelah anak Maria yang dituhankan ini tidak ada di muka bumi Jelas sekali bahwa si Fitru ini Tuhan yang manusia yang mati terkutuk di tiang salib Itu sangat jelas agama kamu Kenapa kau nyebrang lagi ke Al-Quran Tidak perlu pakai Al-Quran menjelaskan itu Oke, akhirnya kau kabur Setelah kau bongkar kau kejelasanmu Apa lagi? Tidak jelas Tidak ada yang mau bantah ketidakjelasan ini Silahkan teman-teman Kristen kalau mau membantah ketidakjelasan ini Kedua, si LGTBTB ini gitu Hanya gereja yang mensahkannya Tidak ada masjid mensahkan ini Menurut pendeta Mel Atok berbanggal lah Untung sekali mayoritas Jadi tidak ada masjid pernah mensahkan pernikahan sesama Hanya gereja Ini nih Jelas sekali nih Hanya gereja mensahkan itu Gereja adalah Tempatnya Kristen beribadah Gitu loh, jelas itu Ada lagi yang mau dibantah ketidakjelasan Dan agama si Fitro Silahkan, lanjut Saya sedikit ya Silahkan Pak Fitro tadi agamanya kan jelas Saya kadang-kadang Mau dibilang ketawa gimana gitu Padahal kita tahu sendiri Kekristianan itu justru tentang konsep ketuhanannya Sampai detik ini itu masih saling bertengkar Makanya ada istilah LGBT tadi Lompat-lompat gak jelas bentuk teologinya Gitu loh Penjelasan mereka satu orang berbeda dengan penjelasan yang lain Dia bilang Jelas, gak ada sohi Nah Bullshit, kenapa? Dari zaman dahulu itu Itulah kenapa adanya anatema Pembunuhan kepada orang-orang yang dianggap bidat Saking gak jelasnya begitu Kalau dia bilang kita ada sohi, ada doif, ada penjelasan hadis Nah itu saking jelasnya itu Itu jelas banget Kalau Islam itu jelas Jadi Fitru termasuk LGBT Lompat-lompat gak jelas bentuk teologinya Gitu Mesti labat Tuh ya Iya Betul Jadi kadang-kadang kita tuh Tapi gak apa-apa sih Kalau maksudnya jelas menyembah manusia Jujur gitu kan Gak apa-apa Kayak tadi itu kan Bapak Totok jujur tadi tuh Jadi Pak Yang mati di Tiansalip siapa? Manusia katanya Selesai perkara Berarti dia ditembus manusia Yang gak jujur ini kan kadang Tuhan bukan Manusia bukan Nah itu Jelas sekali Kayak gitu tuh Fitru Fitru Ya akhirnya dia kabur kan Karena terlalu jelas agamanya Kabur dia Diakui sendiri Agama saya paling jelas Ya jelas lah L68T 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 itu jelas sekali tuh Dimana disahkan itu ya? Di gereja lah Dimana ada masjid disahkan kayak gitu Jelas itu Jelas sekali Habis kau akui Kau akui Kau akui Original tesnya gak ada kau akui Sebesar ATM kau akui Tidak perlu penafsiran kau akui Tidak perlu ada hadis dan segala macam bersanad kau akui Yang penting dibaca akui Yang penting dibaca akui 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 jelas 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 Kesimpulannya jelas si Fitru menuhankan anak orang Jelas itu Kabur lu Lu kalau gak kabur Gue tambahin lagi kejelasannya nih Siapa yang bisa bantah kejelasan yang tadi? Itu berdasarkan data di Bible Ayo maju Siapa yang mau bantah kejelasan itu? Vitro 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 ini kadang-kadang Lebih dari LGBT 68T aja 68T Apa itu? L6 L6 nya kan G L8 nya kan B Jadi L6 68T Supaya gak kena peringatan disini Ini istilah baru Bang Nanti Istilah baru Kan L itu surah Kode Kode L Dimana sih? Jadi nomor Itu lagi BT Lagi BT ya Lagi BT ini tuh Istilah untuk mereka Yang berubah-ubah Kayak Mikana Mikana pertama Ketemu sama saya itu Bilangnya tuh dia protesan Terus pindah ke ortodok Nah dia yang jelasin Realitas itu adalah Katanya Tau-tau juga dia Berubah menjadi Wones Betul juga Sopiatul Lagi BT Lagi BT orang-orang ini Cuma gini Saya agak curhat juga Saya sebenarnya agak terganggu juga Gara-gara Orang ini Terganggu nya gini Saya akhirnya Kerjaan saya tuh Megang handphone Saya tuh bisa tahan Dengarkan perdebatan Wones sama Teritung itu Bisa sampai 4 jam Pokoknya bisa saya tahan gitu Kok bisa saya tahan gitu Sehingga kerjaan saya semua terganggu gitu Sampai istri saya pun marah-marah gitu Karena Karena saya merasa Mereka tuh menghibur saya gitu Saya sering ketawa-ketawa Ketawa lucu saya Kalau mereka berdebat itu Saya terhibur gitu Makanya saya bisa tahan Mendengarkan itu Tapi akhirnya Mengganggu pekerjaan saya gitu Makanya Bagusnya Bang MD Kalau kita lihat ya Perdebatan antara Terimutas dan Wones ini tuh Mereka tuh Benar dua-duanya Ada dalilnya Dua-duanya gitu Metode yang dipakai pun sama Pentaksiran gitu loh Jadi Beda Misalnya kalau kita Di Bat Sunisia Itu Dalilnya itu Ada yang diruntuhkan Dengan kodok Ivan Dengan Tidak ada sanat Gitu kan Nah itu metodenya kan Tapi kalau mereka tuh sama Dalilnya ada dua-duanya Contoh kalau bilang Teritunggal Ada dalilnya Mana itu Yesus ketika dibaptis Kalau dibilang Wones Ada Bapak dan aku satu Tapi kalau kita tanya nanti Tapi saya Acungi jempol sama Samuel Samuel itu dia mengakui Yang mati di Tiantal itu Ya Bapak Makanya kita ditebus Tuhan Tapi kalau konsepnya trinitas itu Konsekuensinya adalah Mereka tidak ditebus oleh Tuhan Karena yang mati bukan Tuhan Tapi manusia Kemalusiaan Yesus Nah artinya Mereka ditebus hanya oleh manusia Bukan Tuhan gitu Nah jadi karena mendengar itu Langsung Muter-muter lagi biasanya Jadi Wones Itu biasanya selesai Serba salah unik Serba salah sebenarnya Kalau dia kita ikuti Samuel yang jujur Masa Tuhan mati sih Tapi kalau mengikuti Bahwa bukan Tuhan yang mati Berarti yang menembus Dosa manusia adalah manusia Serba salah kan Maju-maju kena mundur kena Itu itulah Itulah yang dimasuk Kejelasan 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 yang tidak jelas Kalau saya nyebutkan gini bang Antara Wones sama Teritung Mereka ini dua-duanya salah Jadi Wones itu ada Alat untuk ngantam Teritung Teritung juga punya senjata Ngantam Wones gitu Sebenarnya yang gak bisa mereka hantam Yang paling logis sebenarnya Itu pendapat Erastus Subdono sebenarnya Kristen yang model kayak gitu Betul Itu gak bisa diserang itu Erastus itu selain berdalil Itu logik loh Dia logik banget Tapi dia dihajar Habis-habisan sama orang-orang Kristen mayoritas Itu pernah Saya nonton itu Saya pelajari cara dia itu Pemahaman dia itu logik banget Tidak mungkin Bapak itu Diutus oleh Bapak Tidak mungkin Tuhan mengutus Tuhan Itu kan logik dia Masuk Tapi sayangnya dia diinikan dia Diserang Tapi dokter loh dia itu Belum bisa connect kita Apanya-apanya Sorry-sori Aku lagi Ada-ada masalah tadi Pendeta Erastus Erastus di Artagading Uni Rifai ingat gak Waktu kita makan sama Josua Tehu Kan istrinya nyusul tuh Bu Esther Bu Esther itu Kerja di tempatnya Erastus Maksud aku Pak Erastus ini kan dia enggak Bukan Memang dia bukan Apologet Dia pendeta Dia dokter Kasih tempat Buat menjelaskan Karena apa yang disampaikan itu Kita gini loh sistemnya Kita bukan nyerang Iman Kristen yang dibolehkan di Indonesia ini Bukan Kita menyerang argumentasi Penjelasan tentang Nah kalau Pak Erastus ini menjelaskan sesuai dalil Ya udah berarti kita Biarkan gitu Maksud aku kasih dia tempat Untuk jelasin Tidak mau dia Dicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apalah Sipir Lu di jalan dulu hidup lu Sehat semua saudara Lu Wanghandi sehat Alhamdulillah Jangan lemas gitu dong Jangan laki-jangan dulu Nanti Angkatan gue di terminal nih bang Gue lagi di terminal lagi minum nih Lagi minum Ini Tolakannya B2 nih Kacau lu kacau Oke 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 lanjut Ada-ada aja lu bir Tapi yang jelas lu teman gue yang paling baik Di antara yang baik Maksudnya diskusi lu Enggak-enggak neko-neko gitu loh Jujur apa adanya Sampai ini Jubir Iman ini Jubir Iman Iya Dia kalau ngomong tuh apa adanya gitu loh Enggak ada yang diumpetin Sejelas-jelasnya gitu Dan dia enggak pernah menghujat Si Jubir ini Ya semoga bisa dipertahankan Jangan meniru Saudara-saudara Saya pamit dulu ya bang Handia Nih Mau lanjut dulu nih Satu gelas lagi nih Thank you thank you saudara Waduh Lagu lu Lagu lu tuh Ada-ada aja lu bir Dia tuh orang yang terbuka Bener nih Dia lagi happy di terminal tuh Terminal mana Ada deh Janganlah disebutin Enggak masalah di Jakarta Atau di luar-luar ya Di luar-luar Jakarta Mana si siapa tadi Si Pitru Kabur Lu apain bang Karena terlalu jelas agamanya Kalau Pitru memangnya jelas dia Oh jelas menyembah manusia Maksudnya Iya diakui jelas Saya menyembah manusia Gitu Jelas Tuhan saya laki-laki Gitu jelas Gitu L68T Adanya di gereja Yang disahkan Jelas Jelas semua dia Sangking jelasnya Dia gak bisa apa-apa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Enggak ada bang Andi Aku turun dulu ya Kenapa gitu Enggak Enggak mau diperjelas juga nih Ada hubungan apa kalian Enggak Hah Ini menimbulkan mandatanya nih Kenapa tiba-tiba Enggak ada bang Bang Andi gimana kabarnya Sehat Nah gitu Bang Andi sehat Gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Harus sehat kita Enggak boleh putus asa Hari ini sebenarnya Aku mau membahas nih Si Wak Labu itu Wak Labu Apa ya Nomor saya Di publis Waalaikumsalam Nomor saya di publis Wak Labu ini Clurie Wanes Dia mengatakan Saya mengancam dia gitu ya Nah Anak buahnya itu Silih berganti Menghubungi saya Mengancam Membunuh aku gitu loh Anak buah dia Banyak melalui telpon Melalui whatsapp Datanya aku simpen semua gitu Kurang ajar Wak Labu ini Tapi pantang mundur coy Ya itu Assalamualaikum Bang Dewa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Itu ya Mungkin Dari Bang Handi Ini bisa diceritakan nih Ini resiko jadi apologet Artinya ya Resikolah Jadi Seperti kita ya Bahwa ya Memang Ada yang Pro ada yang Kontra Tapi kalau kontra itu Yang realistis juga dong Gitu loh Jangan pakai Ala-ala preman Gak bagus itu Saya siap ketemu Siapapun Gitu Ada berapa orang Bang Yang ngancam Diancam Diancam pembunuhan itu Sudah banyak Bahkan sampai ke tempat kerja itu Mereka mau datang Dan logat-logat timur itu Berapa kali tuh Dan datang Saya tandai Kau disitu kan Jadi kayak gitu-gitu Sudah sering Bang Handi Tapi Kembali lagi Bahwa kan Matian itu kan Hak Allah gitu loh Betul Mau siapapun yang berusaha Untuk membunuh kita Kalau memang bunuh ajal Gak akan Kenapa-napa Cuman Dari situ kan kita bisa Belajar bahwa Ketika kita masuk Karena diskusi ini Tidak semua mereka siap Dengan diskusi-diskusi Seperti ini Makanya saya juga Kalau ada umat Islam Yang Umat Islam itu kan Paling Ya ada juga sih Dari kita yang Kudatangin tempatmu Bagi saya itu Gak usah begitu Karena nanti ketika juga Dilakukan ke kita Kita juga gak nyaman Tapi Selesaikan Tetap muka Tapi Eh diskusi Di Apa Di hadapan masing Apa Pertemu langsung gitu Kan enak begitu Kayak luga kemarin Berdiskusi Ngobrol Langsung nampak Muka Akhirnya luga kemana-mana Itu aman Di hadapan umat Islam Betul Ya luga kan Kemana-mana Termus sama siapapun Kan aman Bahkan dia datang Waktu kita Kumpul kemarin Di Jakarta itu Artinya kan aman Tidak ada umat Islam Yang seperti itu Walaupun kita mungkin Keras Marah-marah Abang Dewa Mungkin marah Abang Hadi Marah-marah Tapi kan akhirnya aman Banyak orang-orang Kristen Yang berjumpa dengan kita Di lapangan itu Gak ada apa-apa Kalau udah mulai ancaman Bunan-bunan gitu tuh Gak nampak kali Ya jadi gini Sebenarnya teman-teman ya Berawal dari Waktu saya Sama Julius Ariesto Ke Bandung Ingin Melayat ya Kepada Almarhum Kau Agustan Alhamdulillah Kami masih sempat Habis itu Salah saya semua Penguburan jenazah Kami diundang Salah satu Teman kita di Bandung Untuk makan Disitulah Saya Mendengarkan Laporan-laporan Ternyata si Rudeo Andes ini Almarhum Digoreng Bersiri-siri gitu Orang udah meninggal Kok masih diomongin gitu Tidak ada baiknya lah Gitu ya Ini kan namanya Tidak menghormati Sesama manusia Begitu Kita dulu ingat Bagaimana Mangapul Sagala meninggal Tidak ada satu pun Kata-kata Negatif Paling kita ucapkan Turut-turut Berbela sungkawa Selesai Gitu ya Sebagai Sesama manusia Anak bangsa Kalau dia enggak Semua diungkit Tidak ada baiknya Almarhum itu Di mata dia Di bola balik Dipitna Berseri-seri Gitu kontennya Demi apa Ya demi supaya Banyak yang nonton Begitu Supaya mereka Namanya terangkat lagi Walabu ini Agar banyak orang Simpati sama dia Untuk berdonasi Kepada dia Kan tujuannya Disana Begitu Saya telpon lagi ya Saya telpon Ada Julius yang mendengarkan Ada Bro Aristo Ada Pak Haji Sama Bang Erick Saya telpon dia Saya telpon Baik-baik Rud Bisa enggak sih Enggak di Berseri-seri Kayak begini Ini udah Udah meninggal Kamu Kemanusiaannya Kemana Sesama manusia Jangan sampai Umat Islam marah Mencari kamu Nanti apa yang terjadi Coba Ini saya hanya Menenggur apa adanya Habis itu Diguling balik Dipitnah balik Andi Selebes Mengancam saya Di bola balik Di bola balik Ini nomornya Andi Selebes Tamnalnya ada Di nomor Di tamnalnya dia Akhirnya habis itu Ada yang Nelfon Ada yang Whatsapp Ada yang mengaku Dari Dayak Segala macem Ada yang mengaku Dari Apa ya Dadengkot suku Batak Mengancam saya Ingin menghabisi saya Kan gitu Cuma Sayangnya Orang itu Saya gak rekam Tapi fotonya Ada sama saya Foto profilnya ada Nomornya ada Nanti akan Saya tampilkan Jadi Macem-macem Gitu loh Intinya adalah Ingin mencelakakan Saya gitu Padahal Saya yang ingin Mengingatkan Gak boleh Begitu Apa Kenapa Ini terjadi Ya karena Disuling mencari Nama lagi Namanya udah Tenggelam Terus Dia mencari Nama lagi Demi membela Agamanya Demi apa sih Demi donasi Lurut Kalau bisa Kamu sudah Habis sekarang Kenapa Tidak ada lagi Kami Muslim Kompak Tidak akan Ada lagi Teman-teman Muslim Akan diskusi Dengan lo Jadi nama lo Sang debater Diganti aja Sang pegosip Itu aja Ya udah Sang pegosip Karena lo gak bisa Debat lagi Gitu ya Kamu akan Di blacklist Gitu Itu kira-kira Belum lagi Zaman dulu Zaman dulu Ya ini memang Perjuangan kita Resiko yang kita ambil Bagaimana Si ginting gitu ya Zaman dulu Langsung pengen Sparring gitu Dengan saya Malam-malam Ada apa ya Kenapa sih Selalu mau main Pisik gitu Bagaimana Kalau yang kali Ini dia Yang memimpin Gimana Cira-cira Coba Kita ini Yang seperti ini Biasa aja gitu Menyikapi ini Semua Semua ada Jalur-jalurnya Bukan dengan Cara kekerasan Untuk melaksaikan Masalah Gitu sih Kira-kira Teman-teman Tetap sabar Saya kalau Diminta ketemu Ketemu Ayo Alamat saya Di Jakarta kok Kamu udah ditemui HP saya aktif Gitu Ya kalau memang Waktunya Dipanggil ya Ajal itu Gak tertunda Gitu Tapi saya rela Apapun Demi mempertahankan Akhidat saya Gitu Bahwa dia Dari suku manapun Tetap akan saya Hadapi Dengan apa Ya Dengan apa adanya Gitu Tidak dilebih-lebihkan Nanti akan saya Perlihatkan Teman-teman Kita bongkar-bongkaran Sore hari ini Nomor-nomor Yang menghubungi saya Ya Nanti Julius bisa mungkin Di Open aja Open aja Yang saya kirim tadi Nomornya ada Sama saya Semua Saya simpan Apa isi-isinya WA-nya ada Sama saya Ini bukan fitnah Mereka benar-benar Mengancam Ingin menghabisi saya Gitu loh Wah Emang kamu Walaikat pencabut nyawa Apa Itu kira-kira Begitu sih Untuk sementara Silahkan dia lain Jangan takut Bang Andi Allah selalu bersama kita Ingat itu Buka Iya Buka Julis dibuka dong Buka aja itu Apanya Yang saya kirim tadi Mau Buka aja Nggak dibuka Disini aja Kelihatan Biar teman-teman Lihat Tunggu-tunggu Yang lu kirim kan Iya Lu nggak bisa buka ya Biar Nggak bisa Tunggu-tunggu Nah ini dia Ke kiri dulu Nomor Rudy Ones Dulu Perlihatkan Itu Nah Ini Ini nomor Rudy Ones Nah ini Nomor-nomor Yang mengancam Saya nih Catat aja Teman Tapi jangan dihubungi Jangan berbalas pantun Cukup tahu aja Jangan Jangan saya himpuk Kepada teman-teman muslim Jangan berbalas pantun Cukup tahu aja Udah lah Nanti ngamuknya Ke saya juga Nggak Nggak apa-apa Nih Saya berani Bertanggung jawab Nomornya ada kok Tapi saya mohon ya Teman-teman Jangan ada yang Menelpon ke nomor itu Percuma Buang waktu Cukup tahu aja Saya hanya ingin Menunjukkan bukti Bahwa inilah Nomor-nomor Yang mengancam saya Gitu loh Tuh Teman-teman Jangan ada yang Bertindak gegabah Berbalas pantun Sama mereka Oke Oke Mungkin ada yang Mau ditanggapi Dari teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Assalamualaikum Menanggapi Host Boleh menanggapi Host Silahkan Silahkan Boleh Bang Rigi Silahkan Ya Bang Handi Kami sudah Impokan ke grup-grup kami Muslim Bahwa hal seperti ini Otomatis kita juga harus Waspada Bahwa Gerakan-gerakan mereka Sudah Dengan cara-cara Seperti itu Sudah Tidak positif lagi Maka ada baiknya Kami sekalian Juga harus siaga satu Dan Kalaupun Bang Handi Nanti membutuhkan Apa-apa Silahkan hubungi saya Barangkali ada Kipra Saya yang bisa Membantu Bang Handi Kami siap Perintah Bang Handi Ijin Stand by Terima kasih Bang Rigi Tetap Kita Sesuai koridor hukum Yang berlaku Tidak boleh kita Berbalas pantun Cukup saya Perhitungkan dulu Dengan tim hukum Seperti apa Kedepannya gitu ya Kita harus Menanggapi prosedur Kena ya Kita Sesuai prosedur hukum Yang berlaku saja Kita gak boleh Menegakkan hukum Dengan melanggar hukum Kita orang beradab Kita orang beragama Kita gak boleh Anarkis Indonesia Dibawa payung hukum ya Hukum adalah Panglima gitu Gak boleh Bermain Petenteng-petenteng gitu ya Gak ada orang Yang kebal hukum kok Jadi kami Sedang mempelajari Dengan tim hukum kami Di sini gitu Teman-teman ya Saya imbau Tolong Jangan ada Mengambil langkah Di luar prosedur hukum Ini hanya Saya menampilkan Data saja Bukan untuk Dihubungi loh ya Bukan untuk Dihubungi Saya hanya mengampilkan Data yang ada Jadi mohon Jangan ada yang Beraksi Apalagi menelpon Ke nomor itu Itu aja sih dari saya Yang lain silahkan Ya makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Benar kata Bang Handi tadi Dan juga Undiripa Saya sepakat Bahwasannya memang Teman-teman Oten ini Ada semacam Ketidaksiapan Seperti Petrolan Kawan-kawan gitu Kan pada saat Diberikan suatu Pertanyaan-pertanyaan Mereka agak kesulitan Menjawab Begitu juga dengan Si Polemikus Waalabu ya Kalau saya dengan Kojul itu bilangnya Waalabu ya Waalabu ini memang Betul bang Dia sedang membangun Satu Konten dia Yang Mengalami Perdupan gitu kan Karena dikalahkan Dengan konten-konten yang lain Oten-oten juga yang lain Sehingga dia mencoba Membangun Informasi Hoax Informasi Hoax Yang kemudian itu Termakan oleh orang Oten-oten yang Tidak Paham Kebenarannya Langsung dimakan Mentah-mentah Gitu kan Sehingga dia melakukan Proses Terorisasi Kepada Bang Handi Jadi Langkah Ya Poin utamanya Kita Dengarkan apa Apa mau mereka Ya kan itu Pertamanya Yang kedua kita lakukan Langkah-langkah Sesuai dengan Kaidah-kaidah hukum Di Indonesia Nah kalau Sebetulnya gampang bang Untuk mengecek Keberadaan mereka itu Gampang Karena kita punya Jaringan juga Sistem intelijen juga Untuk mengecek Mereka ada dimana Ada berada Siapa bang Ini Udah ketemu aja itu Bang Handi Artinya Kesimpulannya Terus aja Bang Handi Jangan takut Islam Umat Islam selalu ada Apa Di belakang teman-teman Apologit Muslim Itu aja deh Saran aku Bang Handi Lanjutkan mimpinya ya Oke Terima kasih Bang Bang Orio Jadi kita gini ya Kita sebagai sipil itu Kita gak diberi Kewendangan oleh undang-undang Untuk Bergerak lebih jauh Kewendangan ini ada di Tangan Pihak yang berwajib Makanya kami akan Koordinasi dengan Tim hukum kami Gitu ya Jadi kita Boleh punya fasilitas Mungkin bisa kita Silent Gak apa-apa Tapi kita gak boleh Bertindak sendiri Negara ini adalah Negara hukum Kita gak boleh Main jangko-jangkoan Main backing-backingan Gak boleh gitu ya Tetap Kita Berada di Payung hukum Yang berlaku di Republik ini Umat Islam Kayak gitu Diserang Silahkan Kita memakai Strategi Yang Paling terbaik Sesuai ajaran Islam Apalagi ini Negara-negara Yang berdasarkan hukum Tidak boleh bertindak Sendiri-sendiri Tujuan untuk Memperlihatkan Nomor itu tadi Sebagai bukti saja Bahwa memang saya diserang Seperti itu Bukan untuk Berbalas pantun Menghubungi kembali Ya Itu sih Dari saya Yang lain silahkan Bang Dewa belum ngomong tuh Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh John Rambo Mengatakan seperti ini bang Live For nothing Or die For something Hidup Apa sih Tidak apa-apa gitu kan Mendingan kita mati Untuk apa-apa gitu Untuk melakukan sesuatu Ya Kita tahu ya Di dalam Islam itu kan Takdir itu Memang adalah Ketetapan Allah Takdir itu Ada di tangan Allah Kematian ada di tangan Allah Mereka kalau Di umat sebelah Tidak percaya Akan hal seperti itu Kenapa Bagaimana mungkin Takdir di tangan Tuhan Sementara tangannya Kenapa aku Bukan menghujat Tapi ini fakta Ini realita Seperti itu Kalau polemikus Kristen Itu Banyak yang Melakukan pengancaman Dewa pun Banyak melakukan pengancaman Dewa pun Ada yang mengatakan Mau dibunuh Dewa ditelepon Mau dibunuh lah Mau digubungin lah Mau segala macem lah Bahkan Ada juga Yang ngajak kawin Sama dewa Sumpah Dewa gak bohong Ada yang ngajak kawin Ini Aneh-aneh aja ya Nah begini ya Umat sebelah itu kan Kita tahulah Notabene mereka itu Seperti apa Pada saat berdiskusi itu Dasarnya itu sudah benci Kalau dasarnya sudah benci Mau kita bicara manis Kepalik sekalipun Akan terasa pahit Terdengar sama mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal host Ini baru pertama kali Saya di komal-komalan Iya Salam kenal Silahkan lanjut Dan kalau pro dan kontra Itu hal biasa ya Hal biasa Di dalam Kristen Kontra sama kita Biasa Umat muslim pun Ada yang kontra pun Itu hal yang biasa Makanya Dewa pernah mengatakan Seperti ini ya Kalau ada Kalau ada Sepuluh orang Kalau ada sepuluh orang Sembilan orang pro Sama kita Tapi ada satu orang Yang kontra sama kita Jangan pernah memikirkan Yang satu orang itu Tapi jagalah Yang kesembilan orang ini Begitupun sebaliknya Kalau ada sepuluh orang Sembilan orang kontra Sama kita Tapi ada satu orang Yang pro sama kita Jangan pikirkan Yang sembilan orang itu Tapi rawat yang satu orang ini Ya Karena dia adalah Golongan kita Yang sembilan orang itu Bukan golongan kita Tapi ini bicaranya Nggak nyambung Sebenarnya Bang Handi ya Ini kan masalah pengancaman ya Tau Bang Dewa Bang Dewa Bang Dewa Ijin Bang Handi Bang Handi Ijin Apa Apa ada ancaman pembunuhan Sebentar-sebentar Dinda Sebentar ini Serius Dinda Sebentar ya Ini konsekuensi Kalau sudah menyangkut Ancaman Nyawa Udah beda lagi Saya bicara disini ya Bang Handi Ini ada ancaman pembunuhan Tidak Bang Ya kurang lebih Seperti itulah Kalau begitu Mungkin untuk Langkah awal itu Harus melaporkan dulu Bang Handi Sebagai tahanan kita Di dalam Risiko hukum Laporan dulu ke polisi Entah itu pengaduan Atau apapun Ini Sebagai Tahanan kita awal Tahap awal Yang harus kita lakukan Ya makanya Saya bilang ini Koordinasi dulu Di bawah itu ada tuh Ada teman kita juga di bawah Pusat Pos Bakumadin gitu loh Saya berkantor juga kok Di DPP Peradin gitu ya Saya berkantor di DPP Peradin Di Dan Mogot Gitu ya teman-teman ya Mudah kok ketemuan Di selebes itu Mudah Tiap hari saya disana Hari ini memang Gak masuk gak enak badan gitu Ntar juga saya telpon Ketua umum masuk sini gitu Tenang ya pak Pusat Pos Bakumadin Apa ini dia bapak Pos Bakumadin Tapi kami koordinasi kok Tapi tetap Wejangan daripada Ketua umum Bahwa Tidak boleh Melanggar hukum Dalam menegakkan hukum Kita harus Menyikapi ini semua Agar tetap kondusif Lama Itu Gitu sih Lanjut Ya silahkan teman-teman Ya bang Aku baru Barusan juga menunggu di Kondusif Ya bentar Suara kecil kali Bantuti Aku tukar dulu ya Oke mungkin siapa yang lain Jadi itu pasukannya Wak kelabu tuh Yang mengancam itu Bang Andi Jadi intinya gini Wak Waktu itu saya telpon dia Saya telpon Karena saya Sudah ingin mengingatkan Bahwa sudah hila Membuat konten Atas almarhum Bagustan Cukup sekali Ini di Berseri-seri gitu Dan tidak ada Baiknya Ini udah meninggal Kok masih dipitnah gitu loh Gitu ya Nah waktu hidup Kenapa gak dilaporin polisi Kalau memang ada Kesalahan beliau Waktu saya kunjungi Pertama kali beliau Gitu loh Dengan kasus yang ada Kemarin Itu kami sudah siapkan Bahwa siapapun yang Melaporkan Kami akan siap Dan siapapun Kalau ada panggilan Laporan Kami akan nganter Beliau Maupun dalam keadaan sakit Siap di BAP Gitu loh Tidak ada yang melapor Melalui jalur hukum Tapi mereka Hanya melapor Di media sosial Terutama Si Rudi Yohanes ini Sebagai ketua rombongan Gitu loh Jadi videonya Direaksi-direaksi Orang lain Menontonnya juga Cukup lumayan Makanya saya Berinisiatif Untuk menelpon dia Sebagai temen loh ya Karena memang Intensi komunikasi Biasa aja gitu loh Saya ingatkan Tolong Kenapa sih Seperti ini gitu loh Jangan sampai Umat Islam marah Nanti kira-kira Apa yang terjadi Gitu loh Oh dia Dia menyalahartikan Bahwa saya Mengancam dia gitu Padahal gak ada Bahasa mengancam Nah kemudian Dia framing Nomor saya Ditaruh di thumbnail dia Nomornya Andi Slebes Inilah Yang akan mengancam Saya katanya gitu Nah terprovokasi lah Orang-orang yang gak ngerti Apa-apa Bukannya di Konsolidasikan dulu Seperti apa Kemudian mereka Dua hari berturut-turut Ada yang menelpon Ada wanya Whatsapp Ada dari Daerah mana Dan seterusnya Tapi saya tetap Tangkapi secara dingin Ini udah Kurang lebih Seminggu yang lalu Sebenarnya Tapi hari ini Saya coba buka Gitu loh Bahwa si Rudy Yohanes Seperti ini gitu Tapi ya Saya himbo sih Nomor-nomor tadi Jangan sampai ada yang Menghubungi Ini sekedar Bukti saja Kira-kira begitu Ada apa Kita Sambut dulu Pusat Pos Bakum Silahkan Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabung Ternyata Ya sama Kira-kira Kira-kira Anak bonya Wabung Ternyata Ketum Langsung Masya Allah Minimal Dari tadi Siap Ya Masalah itu kan Sudah kita Pantau juga Mana yang harus Kebedaan Bersikap Kebedaan Kondisi-kondisi Demikian Demikian Itu Dan Wabung Itu juga Kadang-kala Gak gentleman Juga Kalau kita Mau Nemu Dia pun Dia gak Mau Sudah Berapa Orang Itu Nari-nari Saya suruh Nenemu Dia pun Nggak Bisa Demikian Siap Siap Obung Jadi Yang Baru Bicara Teman Teman Ya Rupa Um Rambi Ketua Umum Peradil Indonesia Itu Teman Teman Saya Berkantor Di kantor Beliau Sebagai Apa Sebagai OB Saya OB Di kantor Beliau Teman Teman Kalau Kalau disamberin Gimana Bang Andi Kesana Ya Janganlah Janganlah Soalnya kita Bosan ya Setiap hari Mendengar Ancaman Ancaman Dewa Sendiri Pernah Diancam Mau Dibunuh Mau Dikeroyok Kita Janjian Jam 10 Dewa Sudah Siap Siap Tapi Ditunggu Sampai Jam 100 Lewat 270 Itu Orang Nggak Dateng Dateng Ini Yang Ngancam Kok Begini Kata Dewa Orang Yang Mengancam Itu Pengecut Mereka Jiji Banget Yang Denger Yang Namanya Kebenaran Penyakit Hati Saudara Kita Itu Umat Kristen Itu Dia Jiji Ngedengar Kebenaran Karena Dia Punya Penyakit Hati Selembar Daun Tidak Akan Sanggup Yang Namanya Menutup Dunia Tapi Selembar Daun Bisa Dia Itu Punya Penyakit Hati Udah Benci Sama Kami Umat Muslim Udah Benci Mau Bicara Bener Bagaimanapun Juga Tetap Mereka Tidak Akan Menerima Karena Itu Adalah Nubuatan Dalam Al-Quran Yang Mengatakan Seperti Itu Bagaimanapun Juga Kita Menyampaikan Mereka Tidak Akan Beriman Tidak Beriman Sama Al-Quran Bang Dewa Bang Riki Bang Andi Aku Tunggu Nanya Yang Mau Tadi Tukan Kayak Kembali Lagi Ke Topik Apa Namanya Pengancaman Itu Nah Dari Sejak Saya Disiarkan Mualaf Itu Saya Kan Tidak Sengaja Ada Di DM Itu Banyak Meminta Nomor Itu Nah Itu Saya Kasih Nomor Saya Disitu Tiba Tiba Selang Dari Dua Hari Itu Banyak Bener Malah Yang Ada Saya Baca DM Itu Dan Di WC Saya Itu Ancaman Semua Yang Kata Bang Hand Itu Pembunuhan Itu Mau Di Bantai Mau Jemput Apalah Segala Macem Itu Begitukan Memang Seperti Kalau Disinyalir Ada Gitu Kerasa Ke Saya Begitukan Sampai Saya Harus Pindah Pindah Kerja Begitu Nah Kayaknya Tadi Selip Sebentar Apa Nomor Itu Ada Kayaknya Di Saya Begitu Yang Ditunjukin Tadi Itu Yang Jelas Jangan Mengambil Langkah Apapun Ya Gak Boleh Bertindak Sendiri Sendiri Tolong Jangan Menghubungi Nomor Itu Kalau Sepengalaman Saya Di Dunia Seperti Ini Kalau Orang Yang Memang Niat Membunuh Tidak Mungkin Mengeluarkan Ancaman Orang Yang Mau Membacok Gak Mungkin Dia Bilang Dulu Aku Bacok Gak Ada Langsung Bacok Gitu Kan Tapi Dengan Adanya Seperti Ini Sudah Tidak Baik Mereka Memprovokator Maka Oleh Karenanya Kita Siap Untuk Konter Kepada Mereka Dengan Cara Yang Bijak Juga Menurut Bang Handi Tadi Tapi Intinya Kami Muslim Siap Apapun Itu Begitu Bang Handi Dan Siap Perintah Kami Itu Bang Handi Bang Riki Kalau Misalnya Kita Tunjukin Kayak Sekedar Apa Itu Namanya WA Atau DM Dilaporkan Atau Bagaimana Berbicara Materi Hukum Disini Bang Bukan Materi Hukum Ada 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 Bang Rambe Itu Silahkan Silahkan Disini Nggak Berbicara Materi Hukum Nanti Aja Itu Oke Oke Cuma Saya Rasa Gini Bang Handi Kemana Waktu Saya Dikerja Tempat Lama Itu Kan Saya Memang Tinggal Di Yang Punya Owner Saya Ini Nah Jadi Yang Owner Itu Pernah Bilang Katanya Kalau Di Depan Ruko Ini Ada Berapa Orang Itu Lima Orang Nah Entah Tahu Dari Mana Cukup Bang Cukup Ini Ini Melebar Cukup Gitu Ya Sorry Cukup Nggak usah Dilebarin Yang Jelas Gini Apa Tujuannya Ini Bahwa Ya Kami Ini Apologet Muslim Itu Memang Rintangannya Pasti Dan Kedua Ini Perintahnya Juga Ada Marmar Menei Mungkar Makanya Kita Menyampaikan Sesuatu Itu Ya Secara Hikmah Kita Nggak Boleh Gitu Ya Jadi Kita Nggak Boleh Berbalas Pantun Semua Ada Mekanismenya Itu Tujuannya Apa Untuk Ditampilkan Tadi Itu Sebagai Bukti Saja Bukan Untuk Tindakan Ya Tidak Ada Disini Saya Minta Untuk Bertindak Sendiri Sendiri Bahwa Rudy Yohanes Memang Sudah Ngaco Ini Orang Gitu Demi Donasi Gitu Saya Tujukan Ke Rudy Yohanes Saja Saya Rasa Semua Nggak Ada Orang Kristen Teman Teman Yang Lain Setuju Dengan Tindakan Rudy Yohanes Ini Apalagi Kok Agustang Udah Meninggal Dipreming Almar Rumpro Dipreming Tiap Hari Jadi Itu Kemudian Saya Telepon Sama Si Rudy Tolong Lah Jangan Nggak Ada Kontel Lain Jangan Sama Umat Islam Marah Dan Bisa Mengambil Tindakan Gitu Dia Bilang Kamu Habis Itu Dia Tutup Dia Live Saya Katanya Mengancam Dia Gitu Itu Dipreming Terus Dipreming Gitu Untuk Itu Ya Mari Kita Di Disini Sebagai Umat Islam Silahkan Kepada Hukum Yang Berlaku Makanya Kami Masih Mempelajari Dulu Masuk Rana Pidana Apang Gitu Loh Jadi Ini Berbicara Materi Hukum Ya Tapi Berbicara Mengenai Tindakan Orang Yang Satu Ini Apakah Menampilkan Nomor Saya Di Konten Dia Akhirnya Orang Yang Terprovokasi Langsung Menghubungi Membabi Muta Dengan Dengan Suara Suara Yang Tidak Baik Didengar Tidak Sopan Bahkan Ada Tulisan Whatsapp Juga Menurut Informasi Yang Pernah Saya Dengar Urusan Whatsapp Urusan Grup Whatsapp Itu Tidak Bisa Kena Bidana Ini Saya Kutip Dari Bahasanya Pak Hotman Pak Hotman Ya Gitu Nah Ini Apakah Nanti Kita Bicara Kembali Seperti Apa Jadi Teman Teman Ini Tidak Berbicara Materi Hukum Ya Karena Saya Juga Kerja Di Kantor DPP Pradin Cuman Saya Belum Beracara Saya Cuman Obey Disana Gitu Cuman Denger Bos Lagi Ngomong Om Benito Dan Seterusnya Nah Kebetulan Ada Praktisi Hukum Kita Kebetulan Sekampung Dengan Rudy Yohanes Doktor Sondi Assalamualaikum Dok Doktor Sondi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Andi Iban Semua Saya Selalu Salam Satu Tuhan Apa deh Bang Andi Ribut Ribut Ada apa Lagi Julis Terangin dulu deh Julis Nama Bang Sondi Enggak Kemarin Kan Waktu Kami ke Bandung Bang Andi Melepon si Rudy Dia bilang Janganlah Apa Kok Agus itu Lu mau bahas Bahas yang agak-agak Marah gitu kan Jangan di goreng-goreng Sampai Gimana Gimana Nanti umat muslim Marah Dibilang Bang Andi Disitu Yang saksikan Ada saya Ada Kang Erick Ada Aristo Sama ada Pak Haji Kita di rumah Pak Haji Bang Andi Lepon aku udah bilang Ngapain ditelepon kan Terus Tiba-tiba Selesai ditelepon Itu rupanya Rudy Bikin konten Dengan judul Bang Andi Ngancam dia Jadi dia bilang Bang Si Handi Selebes Ini gini-ginilah Dibilang ini Premannya lah Kalau di muslim Ini premannya lah Gini-gini-gini Dikasih nampak lah Nomor WA Handi Selebes Ditampilkan di videonya Ya kasarnya inilah Memprovokasi penontonnya Terus Nggak lama kemudian Bang Andi mulai diterol tuh Jadi Bang Andi Waktu aku sama dia keluar Bang Andi Diatin Loh Udah mulai diterol deh sama orang-orang Yang diancam Karena memang bahkan ini Salah satu yang paling sering lah Yang paling sering Diancam juga Dari siapa-siapa aja Nelepon ya Dari bapak-bapak Waktu tuh Maki-maki lah Dari maki sampai Nanti lembek sendirilah Sampai gimana-gimana lah Dan ini memang resiko ya Resiko yang dihadapi Oleh kita-kita Karena Ya kita harus Akui gitu Kadang-kadang mereka ini Suka sekali Memprovokasi penonton Sekarang-kadang penonton itu Kayak tameng mereka lah Tapi Ya ini resiko sih Dari dulu kita udah bilang Ini resiko Jadi kondisinya seperti itu Bang Sandi Jadi Bang Andi Ini Hari ini cerita Jadi Permasalahannya Dimananya Diancam Sama Orang-orang Diancam Orang-orang Karena faktor Apa ini Menyebarkan Nomor handphone Atau apa Atau berita bohong Atau apa Bang Andi Menyebarkan nomor saya Rudi Yohanes Menyebarkan nomor saya Bahwa ini Andi selebis Mengancam Mengancam Rudi Yohanes Memprovokasi penonton Penonton inilah Menghubungi saya Satu persatu Dengan bahasa yang tidak sopan Gitu Bang Oke Begini ya Mungkin kita ambil Dasarnya dulu Apa sih sebenarnya hukum itu Tujuan hukum itu Salah satunya adalah Untuk menjaga Kenyamanan Keamanan Masyarakat di suatu Negara Itu jual hukum itu Setidaknya untuk mendapat Kepastian hukum Negara kita adalah Negara hukum Negara itu Mengatur Hukum-hukum Apa saja yang ada Dalam negara itu Termasuk dalam itu adalah Hukum frifat Ya Hukum frifat Apa dikatakan Hukum frifat Ya Negara itu Menjamin Tentang Kerahasiaan Pribadi Individu Masyarakat Dalam suatu Wilayah negara Artinya Kalau dia masuk ke ruang frifat Seseorang itu Tidak boleh Menyebarkan Memberitahukan Sesuatu frifat Yang ada pada Orang yang bersangkutan Tanpa Mendapat izin Dari orang yang bersangkutan itu Kenapa Karena ini menyangkut Tentang kenyaman seseorang Nah Kembali lagi sama kita Frifat itu apa saja Ya Selama ini kita mungkin Mengetahui Frifat itu hanya Sebatas KTP Sebatas alamat Tidak seperti itu Apabila sesuatu Yang melekat pada diri Seseorang itu Menyangkut frifatnya Itu dimasuk frifat Termasuk salah satu Yang adalah nomor handphone Handphone itu kan Nomor pribadi Ya Seseorang itu Dia hanya bisa mendapat Nomor handphone Yang bersangkutan Otomatis Dari orang yang bersangkutan Karena ini menyangkut Pribadi seseorang itu Nah Persoalannya ini Negara mengatur itu semua Negara mengatur Tentang keperbadian Masyarakatnya Sehingga Banyak undang-undang Hukum Yang diterapkan Namun seperti itu Nah timbul pertanyaan Kalau ada seseorang Menyebarkan Informasi tentang diri kita Ya Yang tanpa Seizin kita Apakah ini ada Hukumnya Ada Banyak hukumnya di situ Apalagi Kembali lagi Dilihat Dia menyebarkan Dimana Kalau dia menyebarkan Sesuatu hukum itu Di media sosial Itulah gunanya Undang-undang ITE itu Bisa Bahkan dilihat Di pasal 32 Atau pasal 48 Bahwasannya Apabila seseorang Dengan sengaja Menyebarkan Data pribadi Seseorang Kepada orang lain Tanpa izin Kepada orang pesangkutan Itu bisa dapat Dipidana 8-10 tahun Atau Denda 2 miliar Nah ini Apalagi di situ Di 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 Diingkutkan pula Dengan menyebar berita bohong Berita bohongnya apa Bahwasannya Seseorang ini tadi Memberi ancaman Akan membunuh seseorang Nah ini Ancaman seperti ini Apakah benar Apakah terbukti Kalau ini tidak terbukti Itu kembali lagi Namanya berita bohong Berita bohong itu Ada lagi pasalnya Yang harus diikuti Beda lagi Berita bohong itu Itulah di Di pasal 14 Di undang-undang nomor 1 1946 Menyebarkan berita bohong Sasi penjaranya Juga lama itu 10 tahun Nah jadi sebenarnya Negara kita ini Mengatur itu semua Nah makanya Kalau kita bermain Di media sosial Ini banyak dari kita Yang tidak memahami Gitu ya Kenapa undang-undang ITE Itu dibentuk Sebenarnya Ya untuk itu tadi Ya karena begitu Canggihnya Perkembangan zaman Semua orang itu Bisa mempunyai media Masing-masing Sehingga negara Perlu untuk Membenteng itu tadi Maka diciptakanlah Undang-undang ITE tadi Nah tentunya Kalau seandainya Kita merasa Hukum kita terganggu Di situ Ya ada jalurnya Jalurnya apa Itu disebut nama Delik aduan Delik aduan itu Adalah delik Dimana seseorang Merasa dirugikan Oleh orang lain Dari segi hak hukumnya Jadi artinya Di sini Kalau Bang Handi Merasa ini Tidak bisa Bang Handi terima Bahwasannya Apa yang disampaikan Itu tidak benar Ya Bang Handi Mempunyai hak hukum Untuk melaporkan Melaporkan itu Dimana saja Bisa Bang Handi Ya kalau misalnya Bang Handi Benomisi Jakarta Dilaporkan di Jakarta Itu bisa Nah kembali lagi Di sini tentu Harus kita lampirkan Bukti-bukti yang kuat Kalau ada yang Seandainya Bang Handi Mengatakan banyak orang Menelpon Bang Handi Gini itu Kalau bisa disimpan aja Nomor itu Bang Handi Itu salah satu juga Alat bukti nantinya Ya kan alat bukti Artinya Hal-hal yang menyangkut Di situ penyebaran Tentang Bang Handi Kalau bisa itu Dikumpulkan Gitu loh Termasuk Orang yang menelpon Bang Handi Atau yang lebih bagusnya Kalau orang yang ada WA langsung Bang Handi Kalau WA itu kan Dia tertera di situ Tertera di situ Ada Ada tertinggalnya Dan itu bisa Dijadikan alat bukti Nah tentunya nanti Pihak penegak hukum Akan mencoba Menelusuri ini Kenapa timbul seperti ini Oh ternyata Timbul permasalah ini Karena ada Seseorang menyampaikan Bang Handi itu Menyampaikan Akan membunuh dia Akan ini Akan itu Akan ini Akan itu Ya kan Nah itu Harus ini Kalau Bang Handi merasa Hak hukum Bang Handi terusik Ya dilaporkan Karena ini dilek aduan Nah makanya ini juga Kepada kita semua Hati-hati bermain media sosial Ya karena Betul-betul Ya kadang-kadang Kita selalu mengatakan Waduh ada hukumnya ya Waduh ada sangsinya ya Aku gak tahu loh Selama ini Kalau negara hukum kita Gak mengenal seperti itu Yang nama negara hukum Setiap warga negara itu Dia gak mengerti Dan paham tentang hukum Gak ada alasan Oh saya gak tahu Ini ada hukumnya Gak ada alasan seperti itu Nah inilah gunanya Bang Handi Kembali lagi Kalau namanya Menyebarkan Nomor handphone Seseorang Ke orang lain Tanpa persetujuan Dari orang yang bersangkutan Itu sanksinya ada Ya itu sanksinya ada Seperti gue bilang tadi Dimana dia menyebarkan Lihat dulu ini Bang Handi Di KUHAP juga ada mengatur Undang-Undang ITE juga mengatur Bedanya apa Kalau Undang-Undang ITE itu Mengatur Kalau dia menyebarkan itu Di media sosial Kalau dia menyebarkan Di media sosial Berarti dipakai itu adalah Undang-Undang ITE Tertera di pasal 32 Dan pasal 48 Begitu juga tentang Berita bohong Berita bohong ini Banyak catupan hukumnya Ada di Undang-Undang Di Undang-Undang Nomor 1 1946 Tentang pasal 14 Berita bohong Ya pasal yang diterapkan Sama Yang diterapkan ke Ruki Gerung lah hari ini itu kan Itu sanksinya 10 tahun Nah mungkin Itu Bang Handi Yang bisa gue jelaskan Bahwasannya Negara itu Melindungi Privat Individu Masyarakatnya Jadi hati-hati kita disini Makanya Kalau kita mengerti tentang hukum Di saat ada orang Meminta nomor handphone Kepada orang lain Itu selalu dia mengatakan Tunggu dulu Saya minta izin dulu Kepada orang bersangkutan Diperbolehkan itu tidak Karena tidak semua orang itu Bisa menerima Ada kalau misalnya nih Misalnya Julius Memberi nomor handphone aku Ke Bang Handi Julius gak pernah izin Bama aku Bang Handi nampon aku Aku tanya ini siapa Bang Handi dari mana Bang Handi dapat nomor handphone aku Dari Julius Nah kadang-kadang manusia itu kan Kembali lagi Ke Ke Pribadi masing-masing Ini cuma sebagai contoh ya Tiba-tiba aku gak mau terima Kenapa Julius kok bisa Membagi nomor handphone Bang Handi tanpa izin aku dulu Aku gak mau terima Itu Julius bisa aku tuntut Itu contoh kecilnya Jadi hal sepilih seperti ini Kadang-kadang sering kita lupakan Tapi sanksi hukumnya itu ada Kecuali sebelumnya Bang Julius Julius ngomong sama aku Pak Sundi Izin ya Nomor handphone Pak Sundi boleh Aku kasih ke Bang Handi Dia minta Oh boleh Itu boleh Kalau sudah ada kesepakatan disitu Maka hukumnya disitu kugul Karena ini gini Hukum itu intinya adalah deal Kesepakatan Kalau apabila ada seseorang Mengenai kesepakatan Makanya hukum ada disitu Mungkin demikian Bang Handi Julius Lanjut Iya iya Siap Bang Terima kasih atas Apa ya Pencerahan hukumnya Jadi itu ya teman-teman ya Tapi tadi Bang Saya sudah terlanjur Memperlihatkan kepada orang-orang Nomor-nomor yang menghubungi saya gitu loh Ini gimana tanggapan Bang Sundi Bagaimana Bang Handi? Tadi sudah terlanjur Apa ya Nomor-nomor yang menghubungi saya itu Termasuk nomornya Suri Rudy Yohanes gitu Terlanjur sudah saya tampilkan disini Secara live Bisa di Dikonsumsi publik Seperti apa itu Ya artinya kan Bang Handi Memamerkan nomor itu kan Karena respek dari persoalan yang Bang Handi terima Kan gitu kan Artinya Setidaknya Bang Handi bisa disitu mengatakan Ini loh nomor-nomor yang telah menghubungi aku Ini loh nomor-nomor yang menghubungi aku Kan begitu kan Kecuali kalau tidak ada Sebelumnya tidak ada sebuah peristiwa Itu baru gak boleh Tapi Bang Handi itu kan Menyebarkan itu Setelah ada suatu peristiwa hukum disitu Peristiwa dimana Bang Handi dapat ancaman Dapat telepon dari nomor-nomor orang gak dikenal Akhirnya ya bisa saja dari delik hukum itu Bang Handi sengaja menyebarkan ini Kalau seandainya Ada terjadi sesuatu pada diri aku Ini loh Nomor-nomor yang pernah masuk sama aku Kan seperti itu kan Ya sama aja komentar orang Weh aku membuat video nih ya Aku dapat ancaman dari seseorang loh Kalau nanti ada terjadi sama aku Sesuatu sama aku Akhirnya setidaknya udah tahu Ya Walaupun itu sebenarnya kan Tidak bisa jadi rujukan juga Tapi setidaknya Itu sebagai landasan dasar Untuk memberitahu seseorang Bahwasannya ada sebuah peristiwa hukum disitu Bahwasannya seseorang tadi itu Terjadi namanya di ancaman Dan di Di inilah di buli atau di apa Seperti itu Bang Handi Ya Bang Ini lagi udah dibawa Gue mulai panik Apa yang sih panik kayak gini bro Gak ada istilah panik begini Ini edukasi saja Dan memberitahu kepada teman-teman Bahwa ini terjadi gitu loh di luar sana Justru si Si Rudy inilah yang Apa ya Terlalu agresif Begitu Ingin mempertontonkan bahwa dia Apa ya Kebal hukum gitu ya Dan kemudian Mestinya dia dong Yang menghubungi saya Ngapain loh Pakai orang-orang yang tidak ngerti Apa-apa kan Begitu Ada yang dari Dayak Pakai-pakai suku segala kan gitu Ya saya jawab aja Saya juga suku bugis Bang Kita berteman aja deh kan gitu Kayaknya dia baik Tapi ada juga yang WA-nya masih ada kok Saya simpan semua ya Aduh Bang Sondi kok turun Ya nanti kamu juga Ruth Nanti kalau semester berapa ya Ketemu dosen kamu nih Yang baru saja ngomong nih Kamu lihat di edukasi hukum deh Ya Bang Handi Apa yang Bang Handi tadi share Nomor-nomor tersebut Itu menurut kajian saya Itu lepas daripada konsekuensi hukum Kenapa Karena Bang Handi ini Ketika naik disini Sedang Membeberkan sebuah peristiwa Terhadap diri Bang Handi Ketika nomor tersebut Dibeberkan Maka ini adalah pendukung Agar Bang Handi Tidak dianggap Oh Ini loh buktinya Apa yang saya terangkan Jadi menurut saya Lepas daripada konsekuensi hukum Lain halnya Kalau Bang Handi Tanpa ada sebab Kemudian membeberkan Itu lain masalah Dan betul Kata Bang Sondi Ketika ada Suatu peristiwa Rudi Yohanes Seperti itu Maka Nomor-nomor tersebut Menjadi alat pendukung Bahwa telah terjadi Ancaman Akibat Daripada perbuatan Si Rudi Yohanes Ini saling berkaitan Begitu Bang Handi Lanjut Cukup Cukup kali Ya seperti itulah ya teman-teman Saya sebagai umat Islam Ya saya tidak akan pernah mundur Selangkapun dalam hal kayak begini Tapi kami ini Punya Akal Kami warga negara Indonesia yang baik Tak terhadap hukum Tidak boleh Main hakim sendiri Kita tuh menegakkan hukum itu Untuk demi rasa keadilan Tapi tidak boleh melanggar hukum Tidak boleh menabrak semuanya Gitu loh Negara ini negara hukum Bukan negara Premanisme Bukan Gitu loh Kalau saya berbalas pantun sama mereka Ya apa bedanya dia dengan aku Saya ini gak bodo-bodo amat gitu Jadi saya ngerti prosedur apa Seperti apa Langkah apa Saya siarkan ini Sebenarnya sih Tujuannya Ada Ya ini terjadi gitu Dan saya sendiri yang mengalaminya Ini bukan cemen Tapi berbagi gitu Hati-hati di luar sana gitu Dan sekaligus Memberitahukan bahwa Ya Apabila misalnya saya di jalan gitu Ditemukan Tidak bernapas Ya silahkan tolong teman-teman bantu Kemungkinan diantara nomor itu pelakunya kan gitu Itu aja kan Sebenarnya singkat gitu padat Ya berbagi gitu Kepada semua teman-teman Karena dia benar-benar ancaman Ingin mencelakakan Handi Selebes gitu Nah mungkin bisa disimpan Nomornya jangan ambil tindakan Sekiranya nih Saya kadang jalan gitu ya Ada sesuatu terjadi pada diri saya Mudah kan penegak hukum pencarinya Siapa tahu diantara nomor itu Yang jelas Bosnya adalah Yang keroknya adalah Rudy Yohanes Nomornya ada di situ juga gitu Mungkin penyelidikannya mulai dari Rudy Yohanes Ini namanya persiapan Ya Menyimpan dari semua yang dipaparkan Bang Handi Tadi Saya bisa meyakinkan bahwa itu sudah masuk Renah Kidana dan bisa kena itu Si Rudy Yohanes Tapi nantilah di JAPRI aja Kita melalui WA ya Jangan di publik ya Oke oke Baiklah teman-teman Oke lagi gak Kalau gak menik kita susup aja Kalau gak ada kita tutup ya Ya sekali lagi teman-teman Ini terjadi Saya sebelum menutup ya Ini saya bereaksi Sebenarnya bukan Karena saya cemen ya Ini saya bereaksi Bukan karena saya takut Orang Bugis Jauh-jauh merantau ke Pulau Jawa itu Tidak pernah merasa takut Demi membela kebenaran Apalagi membela agama Yang saya anut Gitu ya Demi membela saudara saya Agustan yang sudah meninggal Dipitnah 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 Setiap hari Gitu loh ya Itu sebenarnya Biangnya disana Itu mulai dari sana Telepon mengingatkan Kenapa mesti begini gitu loh Ditanggapi negatif Dipraming saya ngancam dia Nah orang-orang yang ngerti apa-apa Langsung main seruduk Menghubungi saya kan gitu Nah siapa tahu Benar-benar ada yang emosi Ada yang brutal begitu Ya Menemukan saya Kalau dari depan sih mungkin ya Tapi kalau misalnya Gak disangka-sangka Ya saya Misalnya selesai disitu Adakan data nih semua ya Penyelidikannya mudah nih Dia mulai dari si Rudy kan gitu Kan gitu Penyelidikannya mudah Dari si Rudy Siapa tahu nomor-nomor disitu Ada Dia ala pelakunya kan gitu Karena dia yang pernah mengancam Gitu kira-kira Terakhir ini Bang Sondi Semester berapa nanti ketemu sama Rudy Ones Sorry Bang Andi nih Lampu di rumahku mati Iya Ibu putus Gimana Bang Andi Semester berapa nanti ketemu Rudy Ones Aku biasanya ngajar nih semester 5 semester 6 Oh Nah ya cobalah nanti dia aku telepon Aku coba beri pandangan lah Kalau ya kembali lagi ke dia ya Kalau dia mau terima silahkan Kalau gak mau terima itu hak dia lah Bang Andi Siap Gitu loh Tapi kalau bisa ini Diselesaikan lah Sejarah ini Ya kan Kalau gak bisa Ya itu kembali lagi haknya Bang Andi Karena Bang Andi merasa Hukuman Bang Andi situ Merasa diiniin gitu loh Gitu aja Bang Andi Cukup Agak-agak berisik juga Bang Soed Makasih Bang Soed Atas pencaran hukumnya Inilah ungat islam ya teman-teman Tidak ada satupun teman-teman disini Yang menganjurkan saya Berbalas pantun Gak ada Coba kalau mereka Langsung Ambil tindakan sendiri-sendiri Kalau kita disini Apa ada gak yang Menghimpun anda ini Berbuat yang sama Tidak ada Justru call in down saja Gitu Kira-kira begitu teman-teman Terima kasih buat semuanya Mari kita bersatu Sekali lagi Jangan Menegakkan hukum Dengan melanggar hukum Mari kita bersama-sama Mencintai negara kita Di bawah payung hukum Yang ada ya Sekian dari saya Silahkan Bang Julius Ditutup Selamat malam Ini gak Bang Gawitni Soalnya sama Bang Riko Mau ngomong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Riko Tolong jangan diselikik iklan dulu Topik ini ya Next lah Oke oke Mungkin kita tutup Makasih buat teman-teman semua Assalamualaikum semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati